I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign, I feel like... What are you at Jungle? Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign. Tetap laga sulit, Ko Hee Jin harapkan untuk tidak menghadirkan kelengahan, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks kembali dihadapkan dengan laga sulit dalam lanjutan putaran kelima Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Aura positif tengah menginggapi Red Sparks, tim yang diperkuat oleh Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi pada musim ini. Bagaimana tidak, mereka semakin kokoh dalam menjaga asa merebut satu tempat playoff dengan menorehkan tiga kemenangan beruntun. Terkini, tim yang dibesut oleh Ko Hee Jin itu masih tampil garang menghadapi kandidat kuat juara musim ini, Suwon Hyun Dae dan Chee Hillster. Dalam pertandingan yang digelar akhir pekan kemarin itu, Megawati menjadi pusat perhatian dengan menjadi pemain tersubur Red Sparks. Pevoli asal Jember, bukan total 31 angka dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52,9 persen. Kemenangan atas tim pemuncak klasemen sementara tentu menjadi modal berharga guna menghadapi laga selanjutnya. Jika melihat track record tiga kali beruntun dengan kemenangan di laga sebelumnya, bukan tidak mungkin Megawati DKK berpotensi meremukkan anak asu abodansa. Akan tetapi, hasil tersebut diharapkan untuk tidak menghadirkan kelengahan bagi Red Sparks karena ujian berat menanti. Konsistensi Red Sparks akan diuji saat bertandang ke markas tim yang diperkuat oleh penyerang legendaris Korea Selatan, Kim Yeon-ko. Secara line-up, Pink Speeders memiliki susunan pemain yang segar setelah mendepak satu legion asing mereka, Jelena Meladenovic. Posisi pemain asal Bosnia tersebut digantikan oleh Willow Johnson yang menempati posisi yang sama, opposite. Kehadiran Pevoli Amerika Serikat digadang-gadang menghadirkan warna baru bagi lini serang sekaligus keseimbangan dalam pertahanan. Kiprah pemain berusia 25 tahun tersebut semakin mengerikan saat memberikan kontribusi nyata melawan GS Caltex Seoul Kicks. Marcelo Abodanza selaku pelatih Pink Speeders menilai kehadiran Johnson telah banyak membantu timnya. Pria Italia tersebut berharap Johnson bisa menunjukkan serangan-serangan mematikannya tak terkecuali saat melawan Red Sparks. Dia adalah pemain yang penuh semangat, energinya meningkat sejak ia bergabung dengan tim, ucap Abodanza, dilansir dari The Spike. Dia banyak membantu kami, kami berharap lebih darinya, tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Kendati demikian, pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin tetap fokus dalam mempersiapkan anak asuhnya yang berusaha meraih poin sepanjang putaran kelima. Kami hanya fokus untuk meraih poin di putaran kelima, kata Ko Hee Jin seusai laga Red Sparks kontra Hyundai dan C. Hillstad. Tidak penting siapa yang bermain bagus atau tidak, ini bukan waktunya untuk mendiskusikan performa. Namun, keinginan para pemain untuk melakukan sesuatu sangat terlihat, dan saya ingin memuji keinginan tersebut. Jika kami melanjutkan tren ini, kami akan mampu bermain dengan baik selama putaran kelima. Saya senang kami bisa menang melawan tim peringkat teratas dan melanjutkan perjuangan untuk menaikkan peringkat. Ujian Red Sparks makin berat. Meski baru dua kali tampil dengan tim legenda Korsel, Willow Johnson tampil mengesankan, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Incheon Hengkuk Live Pink Speeders melanjutkan penampilan mereka pada putaran kelima Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan kemenangan. Bertanding di Jangcung Gimnasium, Seoul, Pink Speeders menang 3-0, 25-20, 25-19, 26-24, atas GS Caltex Seoul Kicks, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Hasil ini melanjutkan catatan positif Pink Speeders saat melawan Haipas di Gimcheon Indoor Gimnasium. Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024, Pink Speeders menang dengan skor 3-0, 25-22, 28-26, 25-19. Kehadiran rival baru Megawati Hang Estri Pertiwi, Willow Johnson, yang debut pada putaran kelima kembali memberi kontribusi besar bagi tim. Johnson mencetak 19 poin, legenda Korsel, Kim Yeon Ki-ung juga tampil bagus dengan menyumbang 15 poin, diikuti Reina Tokoku yang juga membukukan 15 angka. Tambahan 15 poin itu membuat Kim kini mengoleksi 552 poin, menjauhi perolehan Megawati yang mengumpulkan 528 poin. Pemain Kidal tersebut merasa senang karena bisa bermain di Felix dan mewujudkan impiannya. Mengutip The Spike, sudah lama saya bermimpi untuk bermain di Felix, saya senang impian saya menjadi kenyataan. Saya senang bisa menunjukkan kepada penggemar Korea apa yang telah saya latih sejauh ini, ujarnya jelang pertandingan Felix. Di balik kesuksesan tim, Johnson menunjukkan sisi lain dengan rekan setimnya, Tokoku. Keduanya menyatakan kepuasan terhadap keberadaan satu sama lain. Selain kemistri selama pertandingan, mereka juga pemikiran yang sama sebagai sesama pemain asing tim. Johnson dan Tokoku bertemu setelah pertandingan dan tidak bisa berhenti tertawa, mereka bertukar cerita dan bercanda dengan ramah. Ketika ditanya apa pengaruh kehadiran satu sama lain, kedua pemain menyebutkan kontribusi satu sama lain. Kehadiran satu bloker berdampak besar terhadap serangan, setelah Willow ada di sana, bloker lawan menyadarinya, jadi saya merasa serangan saya menjadi lebih mudah, ucap Tokoku. Hal yang sama juga terjadi pada Johnson, mengenai alasan mengapa ada banyak serangan bola menyilang dibandingkan game sebelumnya. Johnson mengatakan kerjasama trio speeders membuat lawan gagal meredam serangan. Berkat Raina dan Kim Yeon Kyung, ada banyak kasus di mana hanya ada satu orang yang memblokir, jadi area utama sangat kosong, dan mudah untuk menyerang di sana, tutur Johnson. Kalau garis lurusnya kosong, saya pasti pilih arah itu, ucapnya mengakui kehadiran rekan satu timnya. Berbicara tentang pelatih Marcelo Abodanza yang penuh semangat, mereka tampak saling berempati. Pelatih Abodanza masih menyulitkan dirinya saja, sejujurnya, sulit untuk beradaptasi. Tetapi, mau bagaiman lagi, aku Tokoku sambil tertawa. Bukannya saya tidak menyukainya, pelatih, sama sekali. Tapi karena cara bicaranya, terkadang dia muncul dalam mimpi saya, ujar pemain blasteran Ghana Jepang itu. Saya bertemu dengan pelatih dengan kepribadian serupa ketika saya berada di AS dan juga pada musim pertama Liga Turki. Jadi saya akrab dengannya. Tetapi, terkadang saya merasa aneh, ujarnya. Tetap saja, saya bisa mengerti karena dia ingin kami menang dan dia mengatakannya untuk para pemain. Hal ini tidak hanya berlaku pada permainan bola voli, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Raina Tokoku memuji perubahan Willow Johnson setelah bergabung dengan tim. Kehidupan sehari-hari, Willow, selalu cerah dan positif. Jadi saya menyukai cara dia bergaul dengan semua orang. Willow akan memainkan pertandingan kandang pertamanya bersama Pink Speeders pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, melawan tim Megawati, Daejon Jungkwa Nyejang Red Sparks yang sedang bersemangat akhir-akhir ini. Johnson mengatakan dia ingin berada bersama penonton, rumah yang penuh sesak di stadion rumahnya. Dengan Tokoku di sisinya, di mana segala sesuatunya baru, Johnson selalu cemerlang bahkan di lapangan.